Halo para petualang, balik lagi bareng gue Yuruh disini di channel Yuruh Tempes Oke, di video kali ini gue gak bakalan bikin tentang review-review akun dulu ya Karena disini gue pengen nuntasin konten rahasia-rahasia yang ada di setiap lautan Di third sea udah, di second sea udah, lanjut ke third sea oke Ya, tanpa banyak bahasa-bahasa sih, karena gak ada yang ngirim saw area Yang buat kalian yang mau ya silahkan lah ya, linknya ada di deskripsi Dan mari kita masuk ke inti videonya guys, let's go! Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngejelasin beberapa tempat, eh beberapa pulau dan tempat-tempat rahasianya gitu Yang menurut gue rahasia ya oke Ya, kalau ada yang salah tolong dikoreksi di kolom komentar Dan kita langsung mulai dari pulau yang pertama, yaitu Port Town Dimana pulau ini tuh tempat awal-awal kalian spawn ke DC3 ya Jadi Port Town ini ya jujur gak ada ruangan rahasia sih Ya jujur gue udah nulursurin dari ujung ke ujung anjir Itu gak ada ruangan rahasia satupun Oke, karena di Port Town Anjing Karena di Port Town udah ya kan, dan gak ada ruangan rahasia Kita langsung masuk aja ke pulau kedua, yaitu Hydra Island Oke cuy, gue udah masuk di Hydra Arena Di Hydra Arena ini cuma ada beberapa ruangan rahasia Kalau kalian dari Hydra, bukan Hydra Maksudnya dari Hydra Island ya kan Di paling atas ya kan, kayak ada town atau Hydra Town ya kan Nah, kalian turun aja ke air terjun disini ya kan Yang disini gue kasih tau Sebenernya ini gak terlalu rahasia sih Tapi buat kalian yang masih awal-awal banget di Second Third sih ya kan Itu tuh pasti masih rahasia Yaitu ada ruangan satu di dalam air terjun sini ya Tuh, ada ruangan Dan ini adalah ruangan buat kalian Ngambil salah satu pedang legendary gitu Yaitu pedang Allah wakbar bang Bang, bang, bang Ntar gue mati bang Oke, udah gue hajar semuanya Jadi, ada di ruangan rahasia ini ya kan Itu tuh ada pedang nyama cuy Nah, ini questnya nanti kalian bisa laksanain Dan masuk ke ruangan sini Untuk quest dapetin nyama ya kan Atau quest nyabut nyama Nah, sebenernya ini gak quest-quest banget ya kan Nyama tuh Ini pedang nyama ya Nah, jadi untuk ruangan di Hydra Island ada satu disini Dan sebenernya disitu juga ada sih Untuk misi ngambil Tushita Tapi kebukanya pas kalian Nganuin Oh iya nih disini ya Nih tuh kayak ada ruangan rahasia Nah, ini kebukanya pas kalian nganuin Tushita doang cuy ya kan Begitu cuy Lalu kalau kalian pergi ke Hydra Keluar lagi ya kan disini nih Kita keluar Ada satu ruangan yang menurut gue Ngebukan rahasia sih Cuman ya gue tambahin aja buat kalian ya Biar tidak bingung ya kan Yaitu ada satu ruangan disini Bentar kita cari ya Oke, gue udah sampai di Hydra Arena ya kan Ada satu ruangan rahasia di sebelah sana cuy Yaitu tempat training dummy Atau tempat kalian nyoba-nyoba Inian Apa sih namanya mukulin orang gitu Nah, disini cuy Bukan tempat mukulin orang Tempat buat nyoba-nyoba kombo lah Ada disitu cuy Nah, disini sebenernya ini gak ruangan rahasia banget ya kan Cuman ya gue kasih tau aja ke kalian ya kan Takutnya kalian gak tau gitu ya kan Disini nih tuh Nah, disini buat nyoba-nyoba kombo nih Kalian bisa nyoba kombo disitu Sama tuh training dummy Oke, di Hydra Island itu udah lanjut ke grade 3 oke Nah, di pulau ketiga ya itu grade 3 ya kan Di grade 3 itu cuman ada satu ruangan rahasia Yaitu paling atas Aduh, ini gue ke atasnya gimana coba Hmm Aing juga bingung dah Oke, 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 oke Gila gue capek banget anjir ke atasnya Ah Ya, kayaknya worth it kalo kalian pake Yang bisa terbang ya Oke, disini tuh ada Mystery Force Kalian bisa masuk aja Nah, disini tuh ruangan rahasianya Yaitu Temple of Time Kayaknya sebagian dari kalian udah tau ya Ini tuh tempat buat Awakening race kalian cuy Begitu Ya, udahlah ya Lanjut ke pulau keempat Yaitu Ada di inian Si Kastil Nah Kita udah sampe di si Kastil ya Dan di si Kastil seperti biasa Gak ada apa-apaan Gak ada yang spesial Nothing happen ya Nothing happen Eh, nothing special Disini gak ada satupun yang spesial Oke, lanjut ke pulau ketiga Yaitu Floating Turtle ya Floating Turtle kita lewat sini aja lah ya Oh ya Di ini apa sih namanya Di Apa sih ini namanya Di si Kastil ya Di si Kastil Itu ada satu NPC Yang menurut gue itu Salah satunya unik ya Nah, itu tuh ada Remove Block Surut Kalian bisa remove Block Surut Atau ngilangin Block Surut kalian Oke, lanjut ke Floating Turtle Nah, untuk di Floating Turtle Ada beberapa ruangan rahasia Dan NPC rahasia ya Disini Yaitu pertama Ruangan rahasia Untuk ruangan rahasia Disini nih Di daerah sini ya Itu ada ruangan rahasia nih Ya, deket lapangan begini nih Ya kan Nah, di sebelah sini Ada ruangan rahasianya Disini Nah, ini tuh tempat Buat dapetin ini Apa sih namanya Ini loh Item ini Item Bukan Ini nih Nih, masketeer head Kalian dapetnya disini Gitu Aduh, tertutup Lanjut Kalau kalian pengen nyari NPC rahasia Yaitu NPC Rainbow Color Haki Itu ada di atas Ini salah satu quest Yang menurut gue Gue suka sih Karena menurut gue Unik aja gitu Bisa dapet Color Haki Rainbow Ya kan Dengan cara Melaksanakan quest Dari Hornetman ini Buat kalian pengen tau Cara dapetinnya gimana Gue udah bikin videonya terpisah Terus Satu Tempat Beberapa tempat lagi ya Beberapa tempat Ada dua Kalau gak salah Pertama Itu ada di daerah Sana nih Mana Daerah mana Daerah Sini nih Daerah sini Yaitu tempat Fighting style God human Ya buat kalian udah tau Bisa skip Tapi buat kalian gak tau Bisa dilihat ini dulu ya Tuh deket mana ya Sebelah mana ya Cow gelap banget Anji Ah nih nih Masuk Aduh gelap banget cowo What the fuck Apa sih Kok gelap banget Nah tuh Kan udah masuk kan Nah udah masuk nih Ya ya gelap banget sih Nah nih Ini akan ancient monk nih Suruh cuy gelap banget ya Disini cuy Tempatnya Oke lanjut Ketempat ini ya Apa sih namanya Tempat ketiga Yaitu tempat Buat ngambil Tushita Nah itu ada Di sebelah sini cuy Nah di sebelah mana Kalau dari pintu masuk Itu sebelah kanan sini sih Nah nih Buat kalian yang belum kebuka Ya pasti gak bakal kebuka sih ya Karena kebuka ini Pas quest Tushita doang Baru kebuka Itu cuy ya Lumayan oh disini ada longman Buat dapetin Tushita Tushita tuh pedang yang putih ya nih Pedang yang putih Ya Tushita nih tuh ya Tushita Oke Kalau Tushita udah Lanjut ke Hunted Castle Nah di Hunted Castle ini Gading special ya Tapi ada satu NPC Ini sih buat dapetin fighting style Yaitu Uzot Itu ada di atasan cuy Nah nih fighting style Uzot ya Buat kalian pengen tau Cara dapetinnya Gue udah bikin video terpisah Tentang dapetin fighting style Versi kedua Karena versi ke satunya itu Namanya Dragon Bridge Versi keduanya Dragon Thailand Dragon Thailand Dapetnya dari Uzot gitu Oke Lanjut ke pulau Yang keberapa Gue gak tau ya Ah Kayaknya pulau terakhir ya Yaitu Sea of Street Sea of Street Karena Iya sih Sea of Street doang Yang belum ya Oke Di Sea of Street Cuman ada satu pulau ya Karena di Sea of Street ini Ya kan Ada beberapa pulau Nah tapi Cuman ada satu pulau Yang ada ruangan rahasianya Itu pulau yang gede sana Ini doang sih ruangan rahasianya Itu buat ngambil Buat ngasih Nganuan dot Docking ya Docking Kunci merah Kunci merah Kunci merah Itu tuh ada disini Buat reddock Biar bisa kebuka coy Tapi bukanya ini Pake kunci Kuncinya ini Bisa didapetin ketika Kalian lawan docking Kalau gak salah Atau cake prince Kayaknya docking dah Iya docking Nah ini nih ruangannya Ruangan sini coy Tadinya tuh tersembuh Tadinya tuh ke kunci ya Dan disini ada Cake scientist Buat beli Inian ya Apa sih namanya Chip rate inian Chip rate Docking Ya sebenernya Di tempat biasa Bisa sih Kalau kalian udah buka Ya Oke guys Mungkin sekian dulu ya Karena Beberapa tempatnya Cuman itu itu doang Karena di sitiga ini Ya kan Tempatnya ini Pulau-pulaunya ini Sedikit Cuman Pada gede-gede banget Ya kan Jadi pulaunya ini Dikit Tapi pulaunya gede-gede banget Cuy gitu Makanya terlihat Sangat Ini ya Sangat-sangat Apa sih namanya Sangat berat Kalau main di hp ya Oke guys Mungkin sekian untuk episode kali ini Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk di klik like, share, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya Buat kalian yang udah subscribe Dan Jangan lupa untuk follow instagram gue di Atmolona.w dan.r Oke Dan sampai jumpa di next episode Goodbye And ciao Oke kalian mau ngasih duit jajan Linknya ada di deskripsi Oke There Here Everywhere Old mcdonald had a farm E-I-E-I-O